Resmikan gedung DPP Banteng Muda Indonesia Gaspel perjuangkan hat-trick PDI perjuangan di pemilu 2024. Peresmian gudang gedung baru ini juga menjadi pendorong untuk terus memperjuangkan kepentingan kaum muda. serta Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto. Selain itu, sejumlah tokoh dan fungsinaris PDI perjuangan lain juga hadir dalam acara ini. Puan optimistis, peran BMI sebagai organisasi saya PDIP di bawah kepemimpinan Muhammad Herviano menjadi ujung tombak PDIP efektif untuk merangkul anak muda. PDI perjuangan, dan saya betul-betul optimis bahwa di bawah kepemimpinan ketum vino dan seluruh struktur DPP yang ada, saya akan tentu terus memantau dan buktikan bahwa kalian mampu, bahwa kalian bisa, dan akan memisahkan BMI dan PDI perjuangan ke depan. Sementara itu, Ketua Umum DPP BMI, Muhammad Herviano, bertekad mengatarkan PDIP mencetak hat-trick menjadi pemenang pemilu 2024 dengan merangkul pemilih muda yang mencapai 60 persen. Tentunya pertama-tama, sesuai dengan arahan Ibu Bukat Umum, bahwa kita harus berjuang, memumikan Pancasila, pikiran-pikiran Pancasila dan Bung Karno terhadap anak muda. Terutama bagaimana kita bersama kawan-kawan muda di Indonesia bisa ikut berjuang, memenjakan masalah-masalah bangsa yang sedang terjadi. Gedung baru Banteng Muda Indonesia ini diharapkan menjadi pendorong semangat bagi seluruh pengurus dan anggota untuk terus bergotong royong dan berkreasi dalam memperjuangkan kepentingan kaum muda, termasuk pelaku UMKM yang juga menjadi bagian dari perjuangan memenangkan PDIP dalam pemilu 2024. Dari Jakarta, Timur Pertatang News melaporkan.